Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski di tengah pandemi Corona Kembali dengan saya Tidak Sabrimita dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 8 Juni 2021 Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk menemani Anda Di antaranya, pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di DKI Jakarta sudah mulai dilaksanakan pada 7 Juni 2021 Para orang tua pun sibuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dituju Namun pelaksanaan PPDB hari pertama tak berjalan lancar Pasalnya server atau sistem PPDB online mengalami down hingga membuat orang tua kalang kabut Menanggapi hal itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat, Subaidah, menerangkan Bahwa calon siswa yang mengalami kesulitan mendaftar pada sistem PPDB online Bisa langsung datang ke posko pelayanan di SMA Negeri 78 untuk dibantu panitia Pada sajian poskota kali ini tentu punya informasi kriminal Seorang supir tega menusuk leher istrinya sendiri Lantaran kesal dengan ome lansang istri yang kerap mengeluh dengan masalah ekonomi Peristiwa KDRT itu dilakukan Yadi 48 tahun terhadap istrinya ES 47 tahun di rumah mereka di Jalan Raya Serang, Desa Ciredo, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Kronologi kejadian bermula saat pelaku meminta korban menyalakan listrik yang tengah padam Namun karena istrinya tak mengindahkan sehingga membuat Yadi naik pitam Mereka pun sempat cekcok sampai akhirnya Yadi menuju ke dapur untuk mengambil pisau dan menusuk leher istrinya Beruntung nyawa korban masih bisa selamat sementara pelaku sudah digelandang ke Polsek Cikupa Nenek berusia 84 tahun tewas terpanggang setelah terjebak dalam kobaran api yang membakar rumahnya di kawasan Depok Berdasarkan keterangan kanit reskrim Polsek Pancoran Mas Ibda Abu Peristiwa kebakaran diketahui sekitar pukul 2.30 dini hari saat pemilik rumah tengah terlelak Dan api sudah membakar sebagian rumah Di dalam rumah itu terdapat 4 orang korban di mana 3 di antaranya berhasil meloloskan diri Namun 1 orang nenek masih terjebak lantaran api semakin membesar Nah saat api sudah bisa dipadamkan Jasad nenek 84 tahun itu ditemukan dalam keadaan hangus dengan posisi tertelungkuh Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Selasa 8 Juni 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.pospota.co.id Saya Tridasa Permita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!